Intro Masih ingat, ungkapan, membaca, membuka jendela dunia. Ungkapan tersebut seringkali kita dengarkan, tapi barangkali sangat sedikit yang memahami apa maknanya. Jika dicermati, ungkapan tersebut benar adanya. Bagaimana tidak bahwa dengan membaca, wawasan kita akan terbuka. Dengan membaca, kita dapat mengetahui segala hal yang terjadi di belahan bumi sana. Data berbicara bahwa hanya 0,01 persen masyarakat Indonesia suka membaca. Di negara maju, angkanya menyentuh 0,46 persen jauh di atas kita. Bukan bermaksud membandingkan realita, namun kenyataannya membaca bukan sebagai pelengkap saja. Tanpa membaca, kita menjadi buta akan dunia. Ujung-ujungnya mau jadi apa kita? Sejatinya, sebagai manusia kita ini perlu membaca. Untuk mengetahui segala hal sebagai penudang masa depan kita. Minimnya minat baca, tentu memberikan efek cukup nyata. Generasi muda akan mudah jauh dari norma-norma. Dipengaruhi oleh pemahaman yang tidak beretika. Generasi muda yang kreatifitasnya buta. Menjadikannya kurang update terhadap informasi dunia. Jika generasi muda miskin wacana, maka negeri ini akan susah ditata. Bangsa akan kehilangan aset terpentingnya, yaitu para pemuda. Lantas, bagaimana menumbuhkan minat baca? Membangun perputakaan di sekolah, ujung kota, dan ujung desa. Membuat slogan-slogan biat membaca di ruang baca. Dan yang paling terakhir, niat dari diri sendiri untuk membaca. Pemerintah juga harus turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan membaca. Bukan hanya sekedar untuk merubah angka minim baca. Tetapi, untuk merubah generasi penerus yang kaya akan informasi dan berita. Sehingga, tidak mudah digoyakan oleh isu-isu dan buruk sangka. Pemerintah harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melahirkan generasi muda yang cerdas dan berharga. Terima kasih telah menonton!